Oke guys, welcome back to my channel Jadi kembali lagi di video aku Zen Dimas Sebelum kalian nonton videonya Jangan lupa tekan tombol subscribe Di channel aku ya Oke, kali ini adalah sparring Kileke setiap minggunya Dari Januari sampai Februari ini Oke, kita lihat disini sudah beberapa orang Yang sudah ikut ya, keserta Dan kita lihat disini, sudah ada yang turun di Hatin Dan tim-tim Yang lain sudah pada turun di Sebagian ada turun di bootcamp juga ya guys ya Kita bisa lihat disini Ada tim Evil Guest dan Papa Naya Dan Vought Bastard disini Bersama Siro Oke, disini ada tim Fawaz ya Cuma gak tau namanya agak susah Dan Beserta disini ada tim Abay juga ya Evil Boys, kenapa sendiri ya Oke, ini mungkin pertanyaan dari tim Bang Milya ya Milyah ya Kenapa kok tersendiri Karena ya sudah full ya Saya lihat juga di bagian ini sudah full Oke, kita lihat disini sudah ada yang turun di ruin Tim Evil Guest ya Bersama teman-teman yang lain Oke, disini random bersama Post Bastard ya Atau Bang Dayat Disini masih belum ada peperangan sama sekali Ada 21 orang yang ikut serta ya Oke, terima kasih untuk pertama-tama Saya berterima kasih untuk teman-teman sekalian Yang sudah ikut pepartisipasi di Sparring ini ya Karena Kalian ingin menunjukkan skill Disini juga Bisa menambah pengalaman juga ya guys ya Oke, kita lihat disini ada UP ya Di UP, ASEP dan teman-teman sekalian ASF Dan disini Tim Ahmad dan Bang Pangeran ya Bersama Kolis ya Banyak Kemarin di komen sama Kolis kok namanya Kois ya Habis susah sekali namanya guys Kulihat disini kayak Kois Oke, kita lihat disini Tim Si Oden sendiri ya Kulihat disini Dia ada di tim 8 disini Dia sendiri Solo Squad ya Btw, kalau kalian ingin ikut sparring ini Kalian jangan lupa ya Di download juga ya Peta-petanya Terutama Ada beberapa orang yang Terkeluar ya Tadi kalau gak salah Ada 2 orang atau 3 orang Kalau gak salah tadi Ya karena Ya itu tadi Kesepakatan Pemain itu adalah Harus banyak mendorot peta Biarpun kalian suka Main di air angel Atau main di lipik Atau di mana gitu ya Yang Kalian suka Mapnya ya Tapi yang namanya sparring ini Tidak ada Alasan seperti itu Bahwa Harus wajib semua Mempunyai map ya Karena semua map disini Kita masukkan ke sparring ini Oke kita lihat disini Ada papanaya Sudah menambah Tim papanaya ya Dan tim atau tim abai ini Sudah menambahkan firegun ya Disitu Kita lihat disini Masih belum ada Peperangan sama sekali ya Karena Turunnya jauh-jauh semua ini Ya kita lihat disini Masih belum ada Disini Oh ada NBL Rupanya Ya kita lihat Tim bisa-bisanya juga Masih jauh Dan disini Up Up Asep Ya tim Up Asep Atau Atau ASF Atau ASF Ya kalau gak salah ya Namanya sesekali timnya By the way Untuk yang baru gabung Sparring Kalian bisa komentar Di bawah videonya ya Oke kita lihat disini Tim 6 Masih Belum ada Peperangan sama sekali Karena Disini masih Dan kita lihat juga di peta Masih jauh sekali Jaraknya ya Oke kita lihat Di tim yang lain Gue ini tim bocil nih MRZM ini Kalau gak salah Timnya Fawaz ini By the way Kalau bikin nama Agak yang Gampang-gampang lah guys Bisa dibaca Agak susah sekali Ini aku bacanya nih guys Tapi gak masalah sih Biar kayak Jackie Chan Jet Li Itu bisa Sebagai rekomendasi sih Agak susah sih namanya nih Veldora Bagus sih itu Yang agak Ada latin-latinnya Itu agak susah guys Ada Kol-kolanya Itu susah itu Oke disini kita lihat Masih belum ada Peperangan sama sekali ya Disini kita lihat Evil Boys Posisinya Hampir mendekati tim 1 Dan oh Misalnya sudah ada peperangan Nampaknya Dayat melawan Oh nampaknya Dayat langsung Menganas aja ya Kita lihat disini Masih petongan sangat sengit Vos Bastard ya Tim 1 melawan Tim 5 Disini ya Kita lihat apa terjadi Apakah mereka bisa bertahan Dan disini tim 5 Tinggal 1 orang ya Oh nampaknya Vos Bastard telah dikenakan Oleh mantan ya So So V Oke kita lihat disini So V So Mantan ya Kita lihat Google Gleksiro telah dikenakan Oleh So Mantan Yang kita tetap terjadi Disini Namanya tinggal Ronald Ronald ya Kita lihat apa terjadi Mereka langsung saja Di end saja oleh Botol Ya Keren sekali ya Kopernya nampaknya Nggak bisa sih Agak susah Kalau 1 lawan 3 disini Oke disitu ada Philboys Ya Philboys By the way Aku saran saja Untuk teman-teman Jika Punya teman PUBG Kalian bisa Jauh join Kesini Room ini bebas Siapa saja Boleh masuk Oke kita lihat Disini Petorongan sangat-sangit Sekali ya Disini ya Tinggal disini Philboys Posisinya sangat Menguntungkan sekali Apalagi 2 orang ini Lagi kena lagi Dari pep ya Kenapanya Mundur mereka Kita lihat disini Masih belum ada Perangan Disini Philboys Kita lihat disini Tim 3 ya Masih Oh Di seberang ada Tim 6 ya guys Kalian bisa melihat ya Tim 6 ini Tim baru Up namanya Kalau bisa Di komen ya Up itu apa Kepanjangannya ya Atau MRZM juga ya Kemarin aku lupa sih Nama kepanjangan MRZM itu Oke kita lihat Disini Phil Dora Dan tim 6 Disini ya Masih belum ada Peperangan Sama sekali Tadi tim 1 Sudah lumayan sih Kita lihat Mereka masih Di ini ya guys Masih di Pinggiran Zonanya ini cepat ya Guys Saya disanok ya Karena kita Tidak bisa memadai juga Atau tidak bisa Kemungkinan Besar Agak cepat ini Zonanya Semakin musuh Banyak mati Semakin kecil Zonanya Dan kita lihat disini Pertama usaha sengit Dan kita lihat Tim 3 ya Timnya Sim Evil boss Biasanya sama Bisa-bisanya Sisi satu tim Tapi tidak tahu Ini tumen Diamnya sendiri Oke Disini Tim 1 Ada tim 2 Juga ya Oke Di belakangnya Tim 1 Disini ada Tim 3 Evil guest Kita lihat Terlihat sedikit Apakah mereka bisa Bertahan Disini Kita lihat Siapa yang cekan Kali ini Oke Disini Babang 0002 Oke Untuk sekali lagi Teman-teman Jika Ngajak teman Mabar Ada yang komen Oh ini Aku kok Terpisah Atau gimana Silahkan pindah Tidak ada aturan Untuk siapapun Yang mau bergabung Atau Saya pun juga Tidak pernah Mengeluarkan Biasanya yang Mengeluarkan itu Saat Tidak mengunduh Petai Auto Start Oke Kita lihat Disini Langsung Sajau Nampaknya Disini Evil boss Setelah mengenokan Si Ronald Kita Agak susah Agak susah Disantok Ini Banyak Cacing Kita Lihat Apa terjadi Siro Baga Berhasil Oke Kenapa Disitu Rampus Saja Di N Saja Oleh Siro Evil boss Oke Kita Lihat Disini Tim 3 Kayaknya Dia Bisa Bisanya Kenok Kita Lihat Tim 3 Disini Apakah Berhasil Melawan Tim 1 Hampir Dekat Ini Gese Apakah Tim 1 Ini Tau Oke Pautara Runga Sangat Sengit Disini Kita Lihat Disini Nampaknya Tim 3 Sudah Diatas Disini Ada Tim 1 Siro Kita Tetap Terjadi Disini Oke Pertarung Sangat Sengit Disini Nampak Sudah Penempatan Disana Kita Ditambat Sengit 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 Pot Kill Eh Pot Kill Pot Bastard Kita Lihat Siro Posisi Siro Ini Sangat Menguntung Sekali Keliat Oke Nampak Disini Siro Tengah Menkenakan Gilek Melia Dan Kita Lihat Apa Terjadi Nampak Disini Oh Siro Tengah Dikenakan Oleh Evil Gas Nampak 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 Habis Oleh Tim Tiga Mantap Sekali Ya Penyerangan Itu Sangat Sengit Sekali Dan Aku Lihat Sangat Barbar Sekali Ini Tim Tiga Kita Lihat Apa Terjadi Disini Oke Lumayan Tim Tiga Sudah Dapat Tiga Kill Disini Kita Lihat Siapa Yang Bakal Banyak Kill Disini Kita Lihat Apa Terjadi Oh Ini Dia Ini Oden Uden Dia Solo Squad Ini Kita Lihat Apa Yang Terjadi Apakah Dia Bisa Bertahan Di Detik Terakhir Dia Kalau Semuanya Solo Begini Dia Harus Melawan 4 Squad Masih Full Dari Keseluruhannya Masih Full Disini Masih Belum Ada Yang Mati Apalagi Disini Ada Gileksi Non Dan Tim Yang Pangeran Juga Oke Tim Pangeran Dan Hollis Masih Menyatu Disini Kita Bisa Lihat Di Atas Jarak Mereka Pasti Mungkin Ada Hampir 700 Meter Ini Dia Ke Arah Zona Di Zona Di Santok Ini Guys Sangat Apa Ya Kalau Dibilang Itu Sangat Ini Guys Cepat Sekali Kadang Itu Sampai Satu Menit Aja Itu Langsung Jalan Bahkan Kalau Sudah Zona Zona Kecil Wah Sudah Susah Bahkan Adanya Sampai 40 Detik Dan 30 Detik Mungkin Kita Tidak Tahu Tanpa Kita Sadari Saat Kita Main Gitu Disini Kita Bisa Lihat Posisi Mereka Itu Jarak Hampir 500 Di Tengah Tengah Begini Susah Kita Mempredisikan Musuh Itu Dimana Kalau Aku Sendiri Mungkin Bingung Musuh Ini Dimana Apalagi Yang Main Oke Kita Lihat Disini Tim 6 Masih Meluting Meluting Karena Disini Masih Posisinya Jauh Sekali Kita Lihat Mbak Rata Atau Gimana Oh Informasi Terbaru Mungkin Beberapa Kalian Yang Sudah Tahu Atau Yang Belum Tahu Ini Informasi Saja Bahwa Separing Ini Dihitung Chicken Point 10 Kalau Untuk Kill Yang Biasanya Dihitung 3 1 Kill 2 Kalau Tiga Jadi Semakin Banyak Kill Semakin Bagus Point Baiknya 3x 10 Aja 30 Point Kalau Point Cuma 10 Aja Dapat 10 Point Aja Kita Lihat Disini Pertarung Sangat Sangat Sengit Ya Sorry Batere Kut Tinggal 20 Persen Kayaknya Harus Dicolok Oke Kita Lihat Disini Jauhnya Itu Masih 700 Meter Ya 500 Meter Dari Atas Ini Kalau Lihat Ya Entar Ini Lagi Ngeces Oke Mantap Kita Lihat Posisi Di Atas Bang Mili Yahya Masih Melakukan Pemantauannya Dari Atas Dan Dibawah Ada Tim 7 Disini Tim 7 Tim 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 Pangeran Ya Tim 7 Kita Lihat Disini Siapa Yang Bertahan Sampai Chicken Ya Kita Lihat Disini Masih Belum Ada Perangan Sama Sekali Dan Tim NBL Dan Teman Teman Sekalian Masih Belum Ada Perangan Juga Sorry Ini Kameranya Juga Sorry Untuk Rekamannya Agak Ngebak Karena Jaringannya Tidak Terlalu Bagus Disini Sudah Ada Pertarungan Sengit Sudah Melihat Tim 4 Melawan Tim 6 Kita Lihat Disini Pertarungan Sengit Apakah Mereka Bisa Bertahan Atau Maju Kita Lihat Up Pertarungan Sengit Jadi Kita Harus Benar Benar Bisa Ini B2 Yang Belum Masuk Grup Silahkan Kirim Nomor WN Melalui Komunitas Channel Laku Kalian Bisa Buka Channel Langsung Masuk Komunitas Dan Disitu Ada Tulisan Gambar PUBG Yang Sudah Diselenggarakan Di Januari Kemarin Kalian Bisa Komentar Di Bawa Foto Itu Gambar Itu Nomor Nomor Kalian Atau Nomor Saya Juga Ada Disitu Kalian Bisa Komentar Atau Kirim Pesan Aje Latu Saya Disitu Oke Kita Lihat Disini Sudah Bergerak Tim 6 Malah Masuk Tim Ke Zona Oke Kita Lihat Pertarungan Sengit Disini Kita Lihat Tim 7 Disini Kolis Dan Pangeran Sudah Hampir 400 Meter Nampaknya Mereka Masih Jauh Sekali Belum Ada Perangan Sengit Disini Masih 5 Tim Saja Dan Disini Kita Bisa Nelihat Jauhnya Itu Kita Lihat Airdrop Kosong Sudah Di Oh Nampaknya Sudah Kita Lihat Apa Terjadi Disini Apakah Bisa Masuk Dan Disini Kita Lihat Pertarung Sengit Mulai Kita Lihat Terus 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 Bang Miliyah Telah Hampir Parah Disini Penembakan Si Ahmad Kita Dapat Terjadi Pertarung Sengit Disini Kita Lihat Apa Terjadi Sudah Parah Kita Lihat Disini Nampaknya Sudah Hampir Sangat Tidak Sangat Merugikan Sangat Merugikan Sekali Kalau Sudah Zona Kecil Begini Susah Guys Apalagi Oh Kenapa Beli Yaya Telah Mengorokan Si Pangeran Ya Kita Yang Punya Pesawat Kenok Ya Kita Kita Lihat Disini Pertarung Sangat 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 Nampaknya Pangeran Langsung Ditolong Oleh Kolis Kita Lihat Apakah Mereka Langsung Bisa Bertahan Sampai Akhir Kita Lihat Disini BANG Bisa Tim Bisa Bisanya Masih Kita Lihat Disini Sumber Suara Dan Odin Sudah Masuk Juga Zona Kita Lihat Jadi Disini Tim 3 Atau Bank Melia Masih Di Luar Zona Kita Terjadi Maka Bisa Masuk Disini Ada Tim 31 Di Babang Jadi Dapat Disini Evil Geser Mengenokan Si Kolis Kita Terjadi Disini Apakah Mereka Bisa Mengubah Keadaannya Disini Tim 3 Kita Terjadi Ya Nampaknya Disini Evil Geser Kita Lihat Oden Disini Ya Nampaknya Disi Oden Nampaknya Telah Dikenokan Oleh Si Pak Gina Pak Gina Telah Langsung Dian Saja Oleh Pak Gina Kita Lihat Apa Terjadi Disini Eh B2 Ngomong Ngomong Kata Namanya Pak Gina Oke Disini Oh Tidak Melawan Tim Tidak Terjadi Disini Tinggal Gileksino Mengenokan Usep Asep Kita Terjadi Disini 3 31 1 Ya Melawan Ini Ya Ini Penting Siri Guys Pertarungan 4 Tim 4 Dan Melawan Tim Nah Kita Terjadi Disini Apa Jadi Sikoli Setelah Mengenokan Si Oden Langsung Dian Saja Ya Sorry Ini Aku Bingung Juga Posisinya Ini Agak Susah Sekali Kita Lihat Disini 3 4 Melawan Tim 7 Melawan Tim 3 Apa Terjadi Disini Petra Sengit Disini Aku Jadi Bingung Sari Ngerekam Gini Sengit Nampaknya Disini Diratakan Langsung Oleh Abay Tim 6 Tim 4 Mantap Koprannya Dan Dari Atas Oke Kita Lihat Disini Pertarungan Sangat Sengit Tim 7 Melawan Tim 3 Disini Kita Lihat Sudah Ada 3 Tim Disini Yang Bertah Pertahannya Kita Oh Nampaknya Disini Si Ahmad Mengenokan Bambilia Apakah Bisa Ini Tapi Nampaknya Memang Agak Susah Posisinya Tim 3 Disini Di Luar Zona Semua Masuk Zona Pun Dihadang Tim 3 Disini Tim Berapa Ini Tim Ahmad Disini Susah Disini Disini Apalagi Disini Panger Barbar Oleh Dengan Tim Abay Langsung Dian Saja Oleh Ini Amat Kita Lihat Tim Melawan Tim 4 Disini Kita Lihat Pangeran Telah Melawan Depan Pangeran Ada Si Abay Apakah Abay Bisa Berta Melawan Pangeran Disini Dan Polis Dan NBL Dan Papan Nayan Menlepar Bom Nampaknya Disini Gilek Abay Kita 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 Nampaknya Di Pangeran Melawan NBL Nampaknya NBL Telah Pangeran Telah Dikerakan NBL Sayang Sekali Yang Punya Saat Kenok Kita Lihat Apa Terjadi Disini Tidak Ada Cover Yang Bisa Dari Atas Pernah Telah Mengen Saja Pernah Telah Mengen Nampaknya Disini Gilek Temula Gilek Temula Lagi Gilek Sinon Mantap Sekali Sampah Menyampah Kita Tetap Terjadi Disini Langsung Dient Saja Tadi Oleh Ahmad Ya Gila Sih Barbar Sekali Amat Ini Kelet Ini Sudah Kill Berapa Niamat Kita Tetap Terjadi Disini Nampaknya Tiga Satu Orang Disini Tinggal Bang Evil Guess Sangat Tidak Sangat Dilugikan Sih Jujur Ata Kalau Aku Posisi Bang Evil Ges Ini Susah Sih Apalagi Aku Posisi Semua Aku Jadi Dia Ini Juga Bingung Juga Ya Mungkin Aku Ngasep Sih Ngasep Ya Kalau Enggak Ngasep Banyak Gitu Harus Sipin Asap Sih Stok Asap Baru Maju Tapi Agak Susah Juga Sih Apalagi Di Atas Kadang Kita Juga Bingung Si Ges Posisi Seperti Ini Apa Yang Kita Harus Lakukan Ya Sampai Zona Kita Lihat Tapi Zonanya Mereka Di Luar Zona Sih Kuliat Sambil Zona Berjalan Disini Oke Dapat Disini Evil Ges Mengenokkan Oleh Eh Maksudnya Evil Ges Mengenokkan Siapa Ini Pak Gidan Apanya Disini Dien Saja Oleh Si Amat Rupanya Kill Terbanyak Tim Amat Dan Pangeran Disini Ada 8 Fun